Selamat pagi, saatnya bersama Aletia Fais, sebuah program yang membangun keberanian dan percaya diri siswa. Informatif dan penuh inspiratif, ajang menyampaikan pendapat, kreasi dan ekspresi dibanding oleh Bapak Ibu Guru yang berkompetensi di bidangnya. Selamat mengikuti, bersama Aletia meraih prestasi gemilang. Shalom, selamat pagi, saatnya bersama Aletia Fais, sebuah program yang membangun keberanian dan percaya diri siswa, informatif dan penuh inspiratif, ajang untuk menyampaikan pendapat dan kreativitas. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga sehat dan penuh semangat ya. Pak Andi akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Tentunya dalam program kesayangan kita, Meraih Bintang. Kali ini dengan tema peringatan Kod RI atau Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, 17 Agustus 2021, Indonesia Jaya. Hari Ulang Tahun Republik Indonesia penting untuk diperingati agar generasi muda dapat mengerti dan memahami sejarah perjuangan bangsa Indonesia menjadi negara merdeka dan berdaulat. Walaupun sulit untuk sepenuhnya dihafal, tapi paling tidak kita mengerti bahwa 17 Agustus bukan sekedar seremonial hormat bendera dan lomba 17-an, tetapi kita dapat memaknai Kod RI untuk mengenang jasa para pahlawat yang berjuang merebut kemerdekaan. Tanpa bahasa basi, langsung saja kita akan dengarkan pemenang lomba pembacaan narasi tentang sejarah proklamasi yang akan dibawakan oleh siswa-siswi kelas 7B SMP Kristen Alethea Ampenan. Selamat mendengarkan. Shalom, nama saya Alfina Teodara Chandra, kelas 7A, nomor absen 8. Sekarang saya akan membacakan narasi sejarah proklamasi Republik Indonesia. Sebelum kemerdekaan Indonesia tercapai, ada beberapa peristua penting yang terjadi. Antara lain, Jepang menyerah tanpa syarat kesekutu. Pada tanggal 16 Agustus 1945, dini hari, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Tata diculik oleh golongan muda yang bernama Kairul Saleh, Soekarni, dan Wikana bersama Sudan Kosingge. Salah seorang anggota PETA dan pemuda lain membawa Soekarno bersama Fatmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan, serta Muhammad Tata kerangis dengkong. Dengan tujuan agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Tata tidak terpengaruh oleh Jepang. Malam harinya, Soekarno-Hatta menuju ke Rumah Laksamana Maida, Jalan Imam Bonjol No. 1, diringi oleh Sungkiciro Mayoshi, guna melakukan rapat untuk menyiapkan teks proklamasi. Teks proklamasi ditulis di Rumah Makan Laksamana Tandasi Maida. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Tata, dan Ahmad Subargo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, dan Dr. Andes Muhammad Tata, atas nama bangsa Indonesia. Kemudian, teks proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti Melik. Pada pagi harinya, pukul 10 tanggal 17 Agustus 1945 di Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56, telah hadir Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrini, dan Trimurti. Untuk menghadiri pembacaan proklamasi dilakukan oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Isi teks proklamasi Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kemudian, bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikebarkan dan disusul dengan sambutan oleh Suwirjo, wakil wali kota Jakarta saat itu dan Muwardi, pimpinan barisan pelopor. Pengerekan bendera dilakukan oleh seorang prajurit PETA yang bernama Latif Hendrat Ningrat dan dibantu oleh Suwirjo. Sampai saat ini, bendera pusaka tersebut masih disimpan di Monumen Nasional. Sekian narasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan apabila ada. Dalam pengucapannya, terima kasih. Shalom. Wah, keren-keren ya, kreatifitas anak-anak dalam membaca narasinya. Anak-anak SKA memang hebat-hebat. Tanpa terasa, waktu yang disediakan telah habis. Itu berarti kita sudah berada di penghujung acara. Maka usai sudah, tugas saya menemani kalian semua. Saya, Pak Andri, selaku pembawa acara, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Selamat pagi, salam, dan sampai jumpa. Tuhan berkati. Bersama SKA, Raih Prestasi Gemilang.